datang hutang dulu ya karena kami ini youtuber miskin ya dan kami mohon di teman-teman atau saudara untuk membantu kami like, komen, dan subscribe-nya ya jadi supaya hutangnya bisa dilunasin nanti oke benar-benar ini berkismin ini jadi ya oke halo ade, boleh hutang gak ade di dekat sini ada beberapa kuburan ya kuburan orang tua dulu di dalam ada peti mayat 2 like, komen, dan subscribe-nya ya mas oke guys kembali lagi bersama channelist dan pro dan saya melakukan aktivitas dalam perjalanan mau pergi camping iya iya betul sekali mau camping jadi perjalanan ini masih dari tempat kami tinggal ya masih dari nama tempatnya Menggi Timbi ya masih belum sampai di jalan rayanya karena tempatnya agak jauh ya saudara ya jadi di sebelah kanan kami ini SD ya sekolah dasar Inpres Menggi Timbi yang ada di desa Balak Gmb kita sudah sampai di jalan besar oke teman-teman kita datang hutang dulu ya karena kami ini youtuber miskin ya mas bro ya kita datang hutang dulu dan kami mohon di teman-teman atau saudara untuk membantu kami like, komen, dan subscribe-nya jadi supaya hutangnya bisa dilunasi nanti halo mas bro halo ade, boleh hutang gak ade bisa hutang terus biar oke ini warung punya si kapten namanya kapten hutang 007 3 tulis ya tiga ya teman-teman kalau kaleng-kaleng ini benar-benar hutang ya teman-teman halo bela masih apa kelas berapa masih bau kata kakaknya ini kelas 2 ini kelas 5 oke tetap belajar terus supaya bisa dapat ranking bela ya bela bela belajar terus ini ini ngomong-ngomong namanya sampai 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 ada ibu-ibu guys ibu-ibu ini bro kita mau ngutang dulu ya mas bro jadi ini baterai drone-nya MDX 12-8 semoga dia baik-baik saja ya Oke teman-temannya kami sudah setengah bagian perjalanannya sedikit lagi sampai ke Simpang jalan tempat kami camping-nya kita udah sampai ya di cabangnya atau simpangnya ya saudara ya nah tadi kan teman saya yang megang HPnya jadi dia yang ngomong nah kita sudah sampai di Simpangnya oke dan teman-teman seksikan perjalanan saya yang cukup ekstrim ya menurut saya karena ini jalannya ya nah gitu ya soalnya kan mobilnya kan pakai fairground istilahnya nah ini kadang di ya ada-ada-ada kempung saya lah kami orang deso orang jala ya gitu-gitu ya nama tempat kita camping itu apa mas bro nama tempatnya nah ini di hutan kota Hau namanya sebentar lagi kota kota Hau yang artinya kalau masih siri-siri katanya kalau diartikan dengan kalau saya terjemahin pakai pasal Indonesia Sili arti kota ya haunya apa ya kau mungkin ya dengan sabu mungkin bisa dari maaf ya teman-teman kalau orang tahu artinya ya intinya itunya yang berkaitan dengan siri-siri ini dan tidak bahwa saya adik-adik adik-adik saya yang minta rokok ya guys ya dan tidak bahwa saya ini aduh-aduh minta pembentik di tohum basmentro motor daripadaku iya bener ini minta rokok adanya menurut saya sejauh-jauh-jauh-jauh-jauh ya kalau pemandangan-pemandangan sini ya saudara ya selain pulau Sumbay itu masih alami dua sekali saudara kami menuju camping ini harus ikut jalan yang ini ya saudara ya karena tidak ada jalan lain ya saudara-saudara ya kita maksud yang aduh awal dunia saudara Sumbay ini pulau nya berdiri dari batu ya jadi tanahnya sedikit aja saudara banyak batu ini batunya besar-besar apalagi kalau kita kali ini utuh dia kalau batu-batu Sumbay dihubungi satu mungkin ya mungkin dipenangkan anak-anak ini ya anak-anak batunya ya saudara ya ya kayak gini ya penempatannya ya saudara ya maaf ya karena kami melawan cahaya matahari ya di sini di gambarnya silo ya saudara ya sebenarnya kalau kita lulus ini bisa sih kalau lurus tadi sekarang kita berok kiri kalau yang itu yang saya bilang lulus tadi itu kan dilalui motor atau dua itu kan bisa sekalian ikut kiri-kiri kanan bisa ikut jiri aja ya mas bro ya karena disitu lebih parah jalannya kiri aja ya mas bro bagusan kiri jalannya dan jika kami kan belum punya stabilisir ya saudara ya kita masukkan nah saudara iya kita masukkan nah oke ya Bukan yang bawah sini ya, yang di sana ya saudara ya Yang atasnya lagi Itu panjang hutan ya saudara Kita ngempingnya di sana saudara Hanya akses jalannya gini ya saudara ya Kita menurut lagi ya Ini salah satu kampung Dan kampungnya hanya 4 buah rumah Dan itu salah satunya ya saudara ya Nah, rumah adat Sumba Tapi yang sudah modernnya Sudah pakai seng Wah, ada kuda mas bro Kudanya, kudanya, kudanya sudah tindak Makanya sudah di tali ini Ada salah satu kuburan yang ada di kampung sini ya Itu kuburan ya saudara Itu kuburan dulu orang Sumba punya Dan setelah kita sudah mau sampai ya Ini rumahnya Dan di depan rumah mereka juga kan Ada kuburan, saudara Ada kuburan, ada kuburan Ini rumahnya tempat kami nitip Om kobet Pak kobet Pak kobet Pak kobet Ini sebenarnya bukan rumah ya Ini kuburan Ini kuburan Bentuknya seperti ini Jadi ini atapnya nih Kuburannya ada di Ini bentuknya sudah ada di Ini bentuknya ini Jadi situasi keadaannya seperti ini ya Ini rumah Apa Rumah adat Sumba Tapi sudah semi-semi modern ya Sudah pakai seng Tiangnya juga di cor ya Oke mas bro Sekarang kita lanjut Ke hutannya ya Untuk bermalam disana Overnight Overnight Dari video campingnya Bukan di channel ini ya Ada di channel Sam David Nanti kan kesemuan kami di Sam David juga ya Jadi channel ini hanya untuk Nevlog Perjalanan ke tempat camping Oke teman-teman Sekarang Sudah pagi Kami sudah selesai Bermalam Dan sekarang kami Mau pulang Oke Ya teman-teman Inilah tempat camping Mas Isgan Pro dan Kami Teman-temannya Ini mas Isgan Pro nya Pasnya dua ya Tapi Ringan Karena Di dalamnya Jadi geng kosong Aduh Hati-hati Hati-hati Satu percuma Pedang Parang Coba Diri Coba Diri Coba Dia ini Kerja Kru Ini Oke teman-teman Disini ada air Airnya sangat Jernih Jadi perjalanannya ke tempat Apa Dari tempat Ngeping nya Ke tempat parkir Mobil Sekitar setengah kiluan Atau Ya bisa Kurang lebih Satu kilo Ini Baterai kameranya Tinggal dua Dua garis Atau dua butir Atau dua biji Terserah teman-teman Dua kotak bisa juga Jadi saya akan vlog terus Sampai ke Tempat Kami nitip Mobil Tempat terpilih mobil ya Di rumah Masyarakat Sekitar sini Yang tadi saya bilang Itu yang Yang kemarin itu Di kampung itu Hanya Empat buah rumah Di kampung Tempat kami Dikit mobil itu Cuma empat buah rumah Awas hati-hati Mas dulu Jika kalau Kita masuk hutan Ingat ya Harus gini-gini duluan ya Kalau lagi ini ya Harus dites dulu Apakah dia Kalau ditarik dia putus ya Jangan Dipakai untuk Penahan Atau perdangan Kalau dia kuat ya Sekarang bro Di depan itu Bunyi-bunyi Pilihnya ya Jelas-jelasnya Kring Krak Kring Krok Masa air 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 Kemarin disini Saya jatuh ya Saya harus Buka sendal dulu ya Sendal ini Agak-agak jancor sedikit Ini bunga mas bro Kalau di Daraunan yang hijau Begini Kadang ada ular Banyak ular ya Sering ada ular Karena kami ini Juga tering masuk hutan Jadi Kanya-kanya Sekarang Yang Quali ini mas bro ya sendak itu koloperasi dengan channel saya ya mas bro kalau mau video seutuhnya nanti dikontongnya di channelnya sendaknya mas bro ini cuman video perjalanan vlog perjalanan bulan dari topak untungnya ya karena kalau para teman-teman itu atau sahabat itu pengen tahu isi videonya gimana nanti dikontongnya siang David Iya siang David S.E.M. spasi D.A.V.I.D. ya benar itu ya mas bro ya pintar ya masih kontrolnya ya tahu ya hejaan huruf nama saya padahal enggak sekolah lho iya enggak pernah sekolah saya mas bro pelajarnya atau tidak ya bro ya setelah dia atau tidak dia atau penter lagi setelah saya otot-penter lagi benarnya ini ada pasir sini kalau diberi ini airnya berjalan dulu mas enak airnya jalan lumayan jalan nih bersih jernih jadi ya saja banyak apa namanya daunnya ya mas bro ya cuma banyak kalau di teman deh ya airnya nanti berkeru itu tidak di seperti kopi ya hitam jadi kalau saya lagi bareng Mas Isgan Pro ya saya lah jadi kameramennya mas bro ya mas bro ya sebenarnya dia tidak punya kemarin kameramen cuman kayak kayak kita kan temenan jadi kalau lagi barengan saya ya aku bantuin deh gaya-gaya Isgan Pro kamu sekiru ya mas bro ya Oke mas bro ya kami daki sedikit ya daki-daki terus jalan lagi terus-terus-terus terus-terus-terus kalau ketemu ada 4 rumah disitu sudah Hai anak-anak segera mas boleh kita besi ini segalanya mas bro ya ini mas bro ini bentar-bentar sekali diajarinya langsung tahu dia seharusnya mas bro ya tapi kamu ya jadi pelakang itu bisa jalan bekerja mas bro mohon bantuannya ya teman kalau Mas Isgan Pro ini orangnya elergi nggak bisa dia pakai sendal apalagi sepatu ya kalau mau pakai sepatu cuman itu aja sepatu untuk pergi suluh nangkap ikan di laut aduh nangkap gurita nambah ikan tuh kamu sih enggak bersinu ini simetro jauhkan Mas bro ya ini udah tadi kalau dibilang di penjualannya ya Jadi ini kelihatannya mulai luas-luas gitu ya ini yang dari tahun lalu numpang ini mas bro ini gara-gara seru jani di atas ekonomi Mas Isgan Pro ini tahu kasihnya karena dia dulu sering apa datang nebak burung di sini malam-malam burung-burung yang lindungi atau nulit kacuan raya tapi sampai di mulutnya masuk-masuk pintu itu sama diertikan kayak mulut ya jadi kita ini mau dimuntahin sama hutannya keluar lewat mulutnya ini kamu dari kemarin kami apa namanya di jelang dari hutan ini ya mas bro ya jadi paginya kami dimuntahin gitu loh hai 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 Kami sudah keluar ya Terima kasih 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 Terima kasih